Intro Sinetron Laga merupakan salah satu genre sinetron Indonesia yang sempat hit di era 80-an sampai 90-an. Dalam sinetron tersebut, para pemain menunjukkan aksi bela diri dan eti yang dimilikinya untuk memukau para penonton dan penggemarnya. Tidak heran ya jika nama dan aksi mereka begitu membekas di hati penontonnya. Puluhan tahun telah berlalu, usia mereka pun tidak lagi muda. Lantas bagaimana sih penampilan mereka saat ini? Nah berikut ini adalah faktor laga Indonesia saat muda dan tua. George Rudy Pria kelahiran 1955 ini sudah aktif bermain di film-film laga sejak era 80-an. George Rudy memulai debutnya sebagai aktor dalam film Pembalasan Naga Sakti pada tahun 1976. Lebih dari 40 tahun berkarya, pemilik nama Chuan Hien ini sudah memintangi puluhan film Indonesia. Pada masanya nih, pria ini menjadi idola kaum hawa dengan wajahnya yang mempesona. Di usianya yang tidak lagi muda, masih terus mengabdikan kemampuannya dalam film laga Indonesia. Bahkan nih, beliau juga terus bermain dalam film komik gelapan Casino Kings Part 2 dan bermain dalam sinetron Anak Langit. Kemampuan akting dan meladiri beliau memang patut untuk diacungi jempol. Hmm, keren! Herning Sukenro Mungkin kalian merasa asing nih dengan nama tersebut, tapi ken-ken Wiro Sableng tahu kan? Nah, Herning Sukenro itu nama asli dari pemeran karakter pendekar kocak Wiro Sableng. Itu loh pria yang memiliki angka 2-1-2 di dadanya, yang khas dengan rambut gonrong dan pakaian silat berwarna putihnya. Gimana? Udah ingat kan? Nah, sukses memerankan karakter Wiro Sableng, saat ini ken-ken lebih memilih tinggal di kawasan pedesaan. Penampilannya pun tidak banyak berubah, rambutnya masih gonrong dan badannya tetap kekar seperti dahulu. Meskipun vakum dari dunia hiburan, ken-ken masih aktif loh bermati untuk pengasah kemampuan bela dirinya. Ya, lumayan biar stamina tubuh juga tetap oke. Aktor Edven Bangun juga merupakan salah satu aktor laga yang banyak berakting dalam film era 80-an. Di era kejayaannya, pria kelahiran Sumatera Utara ini membintangi banyak jenis film laga seperti Raja Wali Sakti di tahun 1976 Satria Bambu Kuni 1985 dan masih banyak lagi. Kemampuan bela diri beliau rupanya diperoleh dari karirnya sebagai atlet karate nasional. Kini nama beliau hanya tinggal kenangan. Beliau meninggal karena menghidap penyakit gagal ginjal yang membuat fisiknya menjadi sangat kurus di akhir hayatnya. Semoga amal beliau bisa diterima ya di sisi Allah. Amin. Anto Wijaya Kalian penikmat drama kolosal Angling Dharma atau Tutur Tinular? Hmm berarti tau dong ya Anto Wijaya. Nah, nama aktor laga yang satu ini mulai melejit setelah menjadi pemeran utama di dua sinetron hits tahun 90-an itu. Berbeda dengan aktor lainnya, nama Anto Wijaya justru sudah jarang terlihat di layar kajak. Terakhir, pemilik nama lengkap Sabta Paro Isti Janto ini terkaitat berperan di judul Karma Pala tahun 2002 silam. Beri Prima Rasanya hampir semua generasi akan mengenal aktor laga yang satu ini. Deretan judul film seperti Jaga Sembung Sang Penakluk, Jampang, hingga Casino 8 Casino Kings menjadi bukti kemampuannya dalam seni peran dan juga bela diri. Berkarir di dunia hiburan sejak 1970-an, aktor laga senior Beri Prima masih tetap eksis bereksing sampai saat ini. Selain film, Beri juga akhir-akhir ini sering muncul dalam sinetron tanah air, seperti Kampung Jawara dan Sultan Aji yang berperang sebagai ustaz. Sesuai dengan namanya, Beri Prima memang terlihat selalu Prima, meskipun usianya sudah menunjukkan angka 65. Usia boleh tua, tapi skill bela diri masih oke dong. Nah sobat update, itulah tadi star laga Indonesia saat muda dan tua. Siapa nih yang jadi sosok idola kalian? Komentar dari kolom bawah kanak. Kalian juga tekan tombol like dan share video ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.